Pembangunan liar di pasar pagi kecamatan Pekanbada Aceh dibongkar petugas Satpol PP. Pembongkaran berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan oleh petugas TNI Polri. Menggunakan sejumlah peralatan, pembongkaran bangunan yang umumnya kios berkonstruksi kayu dibongkar oleh petugas secara manual. Sedikitnya 50 petugas dilibatkan dalam aksi pembongkaran bangunan liar di bahu jalan yang menghubungkan kecamatan Pekanbada ini. Seluruhnya merupakan bangunan yang didirikan tanpa izin oleh gampung setempat untuk disewakan kepada pedagang. Dari 10 bangunan, 5 diantaranya langsung dibongkar petugas karena telah dikosongkan penyewa kios. Menurut Kabit, terantib Satpol PP Aceh Besar, pembongkaran seiring terbitnya izin mendirikan bangunan toko yang berada di belakang kios yang dibongkar. Satpol PP telah menyurati pihak gampung dan penyewa untuk melakukan pengosongan secara mandiri. Jangan lupa untuk melakukan pengosongan dan penyewa untuk melakukan pengosongan dan penyewa untuk menghubungkan kecamatan Pekanbada ini. Keluar IMB berarti di tempatnya ini bukan milik orang lain, berarti pilih pemerintah. Hingga Rabu siang, sejumlah penyewa kios terlihat belum melakukan pengosongan kios. Petugas telah memberikan dispensasi selama dua hari bagi pedagang untuk melakukan pengosongan. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI Aceh melaporkan.